Selamat malam, Pak. Pemirsa uji coba operasi LRT Jabodebek akan berlangsung pada 12 Juli hingga 17 Agustus mendatang. Selama masa uji coba ini, penumpang hanya akan dikenakan tarif 1 rupiah. Lalu bagaimana perjalanan menggunakan LRT karya anak bangsa ini? Berikut liputan reporter TV One Yohana Gabriela dan jurukamera Lukman. Pemirsa saat ini saya sudah berada di dalam kereta lintas raya terpadu atau LRT. Ya memang kalau dapat saya gambarkan disini suasananya sangat sejuk pemirsa tentu membuat saya nyaman. Dan juga dari sini kita bisa melihat langsung pemandangan indah dari ke dalam untuk melihat keluar pemandangannya seperti apa. Nah selain itu pemirsa disini juga tadi baru saja dari Menteri Perhubungan Budi Karyosumadi dan juga PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Ibu Budi ini juga meninjau langsung untuk memastikan bahwa LRT ini aman untuk digunakan apalagi nanti pada tanggal 12 Juli 2023 akan di launching. Nah berdasarkan pengalaman saya juga melihat kecepatan ini cukup cepat ya pemirsa sekitar 80 km per jam. Nah apabila Anda ingin mencoba tentu jangan sedih karena nanti pada tanggal 12 Juli pada saat launching Anda juga bisa mencoba dengan tarif hanya 1 rupiah saja yang berlaku hanya selama 3 hari tetapi Anda harus mendaftar terlebih dahulu di akun media sosial RAT Jabodebek. Dan pemirsa sekarang saya ingin menikmati dulu nih pemandangan di tempat ini. Dari Jakarta Yohana Gabriela Lukman TV One menggambarkan.